Ya menarik sekali jika kita membicarakan rencana IPO dari Lion Mentari Airlines induk perusahaan Lion Air karena kita tahu saat ini kondisi industri aviasi tengah tertekan, kondisi pasar atau market juga belum kondusif. Lalu Lion Air ini muncul berita yang tengah ramai dibicarakan di pasar akan melantai di bursa juga mengikuti langkah dua kompetitornya yaitu Indonesia Air Air Asia dan juga Garuda Indonesia. Nah seperti apa potensinya, seberapa besar dana segar yang diincar oleh Lion Air Group melalui IPO ini dan apakah ini berhasil menarik minat pasar langkah IPO dari Lion Air ini akan kita ulas bersama dalam Lion Air siap mendarat di bursa. Oke kita lihat terlebih dahulu informasi yang kami dapatkan dari bursa efek Indonesia ini induk dari Lion Air yaitu PT Lion Mentari TBK ini masuk dalam daftar tunggu atau daftar antrian untuk bisa melantai di bursa pada tahun 2019 ini masuk pipeline ya dan ini Lion Air akan melantai di bursa dengan menggunakan laporan keuangan Juni 2019. Nah berdasarkan ketentuan jika menggunakan tahun buku ini, ini berlaku sampai 6 bulan ke depan ini artinya jika tahun buku yang digunakan adalah Juni 2019 maka Lion Air ini harus merealisasikan rencana melantainya pada Desember 2019 sebelum Desember 2019. Lalu berapakah potensi nilai emisinya dana segar yang ditargetkan akan bisa diraih oleh Lion Air lewat aksi ini? Nah ini sebuah media internasional melaporkan bahwa potensi dana IPO yang ditargetkan bisa diraih oleh Lion Air lewat aksi IPO ini adalah sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan ini sebesar 14 triliun rupiah. Angka ini cukup jumbo, cukup fantastis dan ambisius di tengah kondisi pasar dan juga sektor aviasi seperti saat ini sehingga menimbulkan mixed reaction. Ada yang excited namun ada juga yang cukup misalnya lihat-lihat dulu ya. Kita akan lihat sebenarnya Lion Air ini sebesar apakah sebuah perusahaan Lion Air Group. Kita lihat gurita bisnis Lion Air Group di sini. Lion Air Group kita tahu pertama kali beroperasi tahun 2000 dan sejak saat itu berangkat mulai dari hanya 2 unit pesawat ini terakhir pada tahun 2018 lalu mengutip data dari Center of Aviation ini Lion Air Group tercatat sebagai perusahaan yang paling banyak mengoperasikan pesawat di Asia Tenggara. Jadi mengalahkan Air Asia Group untuk di regional Asia Tenggara ya yaitu mengoperasikan 310 unit pesawat pada per Desember 2018 yang lalu menurut data dari Center of Aviation dan ini memang wajar saja karena Lion Air Group ini menaungi 5 maskapai baik yang berbasis di Indonesia maupun juga di negara tetangga. Kita lihat di Indonesia ada Lion Air, kemudian ada Wings Air dan juga ada Batik Air ini untuk yang full service airline ya. Kemudian di negara tetangga ada Thai Lion Air yang berbasis di Thailand dan juga ada Malindo Air yang berbasis di Malaysia. Selain itu di bisnis aviasi juga ada bisnis Lion Beast Jet. Ini adalah bisnis penyewaan jet pribadi. Kemudian di luar bisnis aviasi ada bisnis pengiriman paket Lion Parcel dan juga Lion Hotel and Plaza yang ada di Manado. Nah kalau terkait dengan bisnis maskapainya sendiri sebenarnya berapa banyak pangsa pasar yang dikuasai oleh Lion Air kita lihat. Nah kalau untuk saat ini pemetaan industri aviasi Indonesia ini didominasi oleh dua pemain utama yaitu Lion Air Group dan juga Garuda Indonesia Group terutama setelah melakukan kerjasama operasi KSO dengan Sriwijaya Group ya. Kita lihat ini adalah pangsa pasar Lion Air dan juga kami tampilkan di sini Garuda Indonesia serta Sriwijaya Air Group. Nah kita lihat untuk tahun 2017 ini menandai tahun yang cukup penting untuk Lion Air dimana di sini Lion Air berhasil mengambil pangsa pasar lebih dari separuh yaitu 51% pada 2017 untuk pertama kalinya dalam perjalanan Lion Air. Dan bagaimana untuk tahun 2018 Indef ini menyebut untuk Lion Air masih memegang pangsa pasar 50% sementara untuk pesaingnya yang menempel ketat Lion Air yaitu Garuda Indonesia yang bekerja sama dengan Sriwijaya Air Group ini menguasai 46% pangsa pasar pada tahun 2018 yang lalu. Nah memang Lion Air ini bisa kita katakan adalah penguasa udara posisinya saat ini namun bukan berarti bisa duduk-duduk santai saja ya karena ada tren yang cukup mengkhawatirkan di industri aviasi domestik pada saat ini bisa kita lihat ini adalah data lot factor rata-rata penerbangan domestik Indonesia berdasarkan data dari Center for Aviation kalau kita lihat ini untuk lot factor atau tingkat keterisian kursi pesawat ini mengalami tren penurunan ini trennya ini terbaca sejak tahun 2015 kalau boleh kita lihat di sini ya ini lot factor rata-rata di bawah 80% bahkan pada tahun 2017 ini lot factor 78% ini adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Nah ini menjadi sentimen yang kurang positif untuk emiten di industri aviasi dan selain itu juga masih ada faktor-faktor negatif lain yang mempengaruhi dan menekan industri aviasi di tanah air. kita lihat ini yang juga mewarnai sentimen negatif yang mewarnai berbagai sektor lain di tanah air adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksi melambat ini bahkan dari asosiasi perusahaan penerbangan Indonesia ini Inaka menyebutkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang di bawah 5% yaitu 4,6% sampai 4,9% untuk tahun 2020 sampai 2022 ini dikhawatirkan akan menjadi penekan industri penerbangan dikhawatirkan growth untuk penerbangan maupun juga pertumbuhan penumpang ini akan melemah jika memang terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tanah air kemudian regulasi tarif batas bawah ini dinilai oleh pelaku industri kontraproduktif untuk pertumbuhan industri aviasi di tanah air kita tahu untuk rentang waktu 2009 sampai 2014 ini pertumbuhan industri aviasi di tanah air sebenarnya bisa tumbuh 2 kali lipat tapi sejak itu menjadi melambat itu adalah setelah dikeluarkannya regulasi tarif batas bawah kalau mungkin Anda masih ingat kecelakaan Air Asia sejak saat itu dikeluarkanlah tarif batas bawah yang membuat maskapai tidak bisa lagi menawarkan harga tiket semurah-murahnya kemudian lot factor yang menurun sudah kita ulas sebelumnya dan juga profitabilitas yang tertekan ini terlihat dari data keuangan 2 emiten penerbangan yang sudah melantai di bursa yaitu CMPP Air Asia Indonesia dan juga Garuda Indonesia GIAA yang dalam 2 tahun terakhir 2017 dan 2018 mencatatkan rugi bersih untuk Air Asia pada tahun 2018 lalu mencatatkan rugi bersih 64 juta dolar AS atau setara 896 miliar rupiah sementara Garuda Indonesia mencatatkan rugi bersih 175 juta dolar AS atau setara 2,4 triliun rupiah nah kita nantikan bersama seperti apa perkembangan dari rencana IPO Lion Air apakah akan jadi direalisasikan sebelum Desember 2019 kami akan pantau terus untuk Anda di CNBC Indonesia